Buat kamu yang lagi cari HP 1 jutaan nampaknya harus tahu kalau HP yang satu ini tidak akan lama lagi bakal dirilis di Indonesia. Ya, Infinix Smart 8. Yang mana itu penerus dari Infinix Smart 7, yang dijual di Indonesia udah 8 bulanan. Seri Smart ini emang dikelaskan buat entry level. Itu berarti harganya murah banget. Di Smart 8 ini, bawa perubahan yang menurut kita cukup keren. Mulai dari desain, prosesor lebih ngebut, dan udah pasti fitur gimmicknya. Infinix Smart 8 yang harusnya HP entry level Infinix ini hadir di Indonesia. Karena buat sekarang HP ini baru dijual buat pasar Nigeria dulu. Dan diperkirakan sebentar lagi bakal dirilis secara global pada awal tahun depan termasuk juga di Indonesia. Mengusung slogan kualitas tak perlu mahal. Ponsel ini diklaim sebagai lompatan spesifikasi yang signifikan jika dibandingkan dengan pendahulunya. Menghadirkan fitur-fitur canggih yang biasanya ditemukan pada ponsel kelas menengah dengan harga yang sangat terjangkau. Tidak hanya itu varian yang sudah dirilis di Nigeria. Tampaknya benar-benar menaikkan standar dengan membawa RAM 8GB di harga 1 jutaan. Yang biasa ditemukan pada ponsel di segmen yang lebih tinggi. Dengan keberanian menghadirkan RAM besar dan penyimpanan yang luas pada titik harga yang sangat kompetitif, Infinix Smart 8 siap menjadi pemain kunci di pasar Indonesia. Langsung saja kita ulas secara detail tentang Infinix Smart 8 yang telah diam-diam meluncur di pasar Nigeria dan akan segera memasuki pasar Indonesia. Dan jangan lupa like dan komen pendapat kamu tentang ponsel ini. Infinix Smart 8 hadir dengan desain yang lagi-lagi mirip HP boba. Entah kenapa Trion Holding demen banget sama desain kayak gini. Material badi HP ini kebuat dari plastik dengan tekstur back covernya mat halus. Di bagian belakang ini yang bikin salvok itu ada pada LED flash semacam ring light mirip kayak HP Vivo. Infinix Smart 8 menghadirkan kamera belakang dengan resolusi 13MP dan 0,8MP buat depth sensor. Sedangkan buat kamera selfie-nya dibekali 8MP aja. Untuk perekaman video di HP ini cuma mentok di Full HD 30fps dan enggak ada stabilisasi video. Di bagian layar HP ini punya luas 6,6 inci IPS yang resolusinya HD plus tapi refresh rate-nya kini udah 90Hz. Dan level kecerahannya di 500 nits. Dan pada akhirnya buat sekarang HP termurahnya Infinix udah pakai desain punch hole dan di lubang punch hole-nya udah dikasih fitur ala Dynamic Island. Yang fungsinya buat notif baterai low-back, ada telepon masuk, dan lain-lain. Cuman sayangnya belum support notif dari aplikasi di pihak ketiga. Untuk aspek performa. HP ini ditenagai prosesor Unisoc T606 yang proses fabrikasinya di 12nm. Ya sebenarnya chipset ini tergolong lumayanlah buat kelas entry-level dibanding Unisoc yang masih 28nm. Buat dipakai harian ini udah cukup banget misal ngojek online, sosmedan, streamingan, dan gaming ringan tipis-tipis. Untuk skor AnTuTu-nya aja tembus di angka sekitaran 150 ribuan poin. Ditambah lagi dipadukan dengan pilihan opsi RAM dan storage mulai dari RAM 3, 6, dan 8GB dengan penyimpanan 64 atau 128GB. Berlanjut ke kapasitas baterai. HP ini dibekali baterai 5000 mAh dengan fast charger 10W. Jadi HP ini emang cukup lama banget buat pengecasan, kurang lebih butuh waktu 3 jaman sampai penuh. Kalau OS-nya, Infinix Smart 8 ini pakai Android 13 Go Edition, dengan sos 13 buat dukungan software lebih baik. Jangan ngarep bisa naik ya palingan cuman security patch sama isu bug aja. Sedangkan buat fitur spesialnya yang pertama HP ini punya quad LED flash yang bentuknya ring light, terus ada Dynamic Island, slot microSD, port 3,5mm, dan port tipe C. Nah kesimpulannya, Infinix Smart 8 ini sangat cocok buat yang butuh HP budget minim. Tapi dari segi locks dan performa tergolong cukup oke meskipun harganya di bawah 2 juta. Tapi fitur yang ditawarkan cukup kekinianlah meskipun kebanyakan gimmicknya. Menurut kamu HP ini kalau udah resmi di Indonesia bakalan hype enggak nih? Atau disini ada yang udah nungguin buat dibeli? Coba komen di bawah. Oke thanks yang udah nonton video ini sampai habis.